Hai guys kita mau ke surya ini tepuk sini ya guys ini untuk dan five-nya itu kalian harus tahu guys ini dia favoritnya ini tuh langsung assalamualaikum hi 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 guys welcome back to my channel Indri momski Rafa kali ini aku mau share untuk staycation di daerah banjar negara part kedua ya guys dari video sebelumnya aku itu melipir ke Purwokerto untuk melihat atau berekreasi atau bervacation keliling dunia gitu dengan miniatur dunianya pastinya di daerah Purwokerto next aku lanjutkan untuk video selanjutnya untuk staycation di surya yuda park banjar negara oke guys sebelum tonton jangan lupa untuk klik tombol subscribenya dan aktifkan selalu loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari aku pastinya nggak perlu lama yuk tonton videonya sampai habis ya happy watching and enjoy nah sahabat Mamski ini adalah resto yang dimana nanti kita akan breakfast dan lunch serta makan malam atau dinernya dan untuk di depan lobby hotelnya tuh tepat banget parkiran untuk kendaraan pribadi ya kalau kita dengan rombongan dengan bus itu di parkiran di basement nah ini nih lobbynya ya guys dengan karyawan yang dan karyawan yang ramah untuk ruangannya terbilang harum rapih bersih wangi ya pokoknya ini hotel bintang tiga yang aku rekomendasikan untuk sahabat Mamski dan surya yuda park banjar negara ini adalah hotel bintang tiga satu-satunya di banjar negara loh sahabat Mamski letaknya itu sangat strategis dan hotel ini menghadirkan dan menyajikan kenyamanan keceriaan dan tantangan dalam satu tempat sebagai destinasi wisata terpadu surya yuda park sangat tepat untuk liburan individu keluarga komunitas instansi maupun korporasi pastinya dan lingkungan yang aman bersih dan ramah akan menambah daya tarik hotelnya tersendiri dong situasi di lobby hotel surya yuda park banjar negara ini banyak banget sofanya guys jadi kalian no worry-worry Club dan ini ada spesial price bagi tamu pengunjung hotel aja ya bagi yang menginap aja nanti ke kalian akan mendapatkan satu kupon untuk diskaun 20% apabila kalian ingin bernyanyi di rumah bernyanyi keluarga gitu guys lumayan lah ya kalian ingin mengasah suara atau ingin menikmati staycation kalian disini lumayan yang dapat diskonan 20% ya enggak sih Wow dan hotel surya yuda park ini berlokasinya tuh tepatnya berada di pusat kota banjar negara gitu sahabat mamski jadi selain letak yang strategis surya yuda park banjar negara juga merupakan hotel dekat stasiun bumi waluya dan kisaran berjarak ya 34,27 km gitu lah dari stasiun larangan sama juga sih kayaknya jarak yang ditempuh dan hotel ini pun adalah pilihan yang tepat bagi sahabat mamski dan apabila ada pasangan yang ingin menikmati liburan romantis dapatkan juga dong pengalaman yang penuh dengan kesan bersama pasangan dengan menginap di surya yuda park banjar negara ini pastinya lah ya surya yuda park banjar negara ini memiliki segala fasilitas penunjang bisnis untuk sahabat mamski dan kolega pastinya karena surya yuda park banjar negara adalah tempat bermalam yang tepat bagi sahabat mamski yang ini berlibur bersama keluarga nikmati juga segala fasilitas hiburan untuk sahabat mamski dan keluarga karena hotel ini adalah pilihan yang pas banget kalau sahabat mamski mencari liburan yang tenang dan jauh dari keramaian gitu pusat kebugaran juga menjadi salah satu fasilitas yang wajib sahabat mamski coba loh saat menginap di hotel ini dan tersedia juga kolam renang pastinya yang sangat amat luas untuk sahabat mamski apabila ingin bersantai sendiri maupun bersama teman dan keluarga atau kolega atau dengan hmm apabila ada family gathering gitu pokoknya disini tuh sumpah fasilitasnya tuh super duper hmm keren oke kece instagramable nah ini tuh kondisinya masih saat hujan lebat gitu ya guys dan udah sampai juga kami di lantai dua berdekatan dengan besan villa juga gitu nah pokoknya ikutin aja eksplorernya mamski reviewnya mamski dan room tournya nanti jika sahabat mamski ingin melipir kesini sahabat mamski tinggal klik aja di Google Maps ya dengan klik hotel Surya Yudapark Banjarnegara dan pertepatan di Jalan Raya Rejasa kilometer satu pusat kota di Jalan Raya Rejasa manjarnegara ya ya guys kita buka Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 seperti biasa ya sahabat mamski apabila masukin ruangan ucapkan dulu salamnya dan kita sudah sampai di lantai dua di kamar 230 dan langsung aja kita room tour hmm di situ ada tab card kalau kita minta jangan diganggu kita tinggal tempelkan aja di yang sel pintu depan nah di sebelah sini ada lemari besar gitu tiga pintu tinggi besar ini terdapat spacenya ada ada untuk hanger ada untuk taro bag atau koper gitu dan didalam almarinya ini terdapat juga sajadah jadi kalian yang nggak bawa sajadah jadi no worry ke karena disini tersedia sajadah next di space selanjutnya terdapat juga ini seperti plastik untuk laundry dan untuk kalian misalkan nggak mau dicuci misalkan kalian menginap staycationnya beberapa hari bisa laundry di sini gitu dan sudah disediakan plastiknya berikut harga-harganya dan lanjut di space satunya nah ini ya guys terdapat space juga di atas sebelum hanger sebelum almari yang paling bawah ini ini terdapat hangernya ada tiga ya jadi kanan kirinya dan ini juga terdapat dua sleepers seperti biasa ya di setiap hotel pasti terdapat sleepers gini dua pasang lanjut di sebelah almarinya terdapat tong sampah yang sudah dilapisi dengan plastik ya jadi aman untuk sampahnya nggak tumpah-tumpah gitu nah lanjut ini dia nih yang paling aku suka ada mirror cermin yang full body dan tinggi menjuntai ke atas gitu Masya Allah ini tuh bisa banget buat selfie-selfie manja gitu ya Besti dan fasilitas yang terdapat disini tuh adalah free WiFi kemudian di sini terdapat TV cable disini belum TV smart ya guys jadi hanya TV cable aja kisaran 24 inch gitu ya kemudian di ini ada di meja terdapat telepon dan ada menu dan ada juga asbak ya bagi yang proko tapi untungnya Alhamdulillah kami no 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 smoking dan juga ada tempat tisu ini tisu nya diisi full kemudian di sini ada untuk paper untuk memberikan penilaian gitu ya untuk menginap disini nah ini ya ya guys eh yang kita dapati sebelum masuk check-in kesini kita dapat nah ini nih tadi yang sudah aku bilang di awal ada paskat gitu untuk diskon 20% ya apabila kalian ingin berkaroke manja berkaroke ria berhappy nyanyi ria gitu nah lumayan ya dapat 20% nya kemudian nah ini ada free pass nya untuk breakfast besok pagi untuk 2 orang jadi satu kamar ini free pass nya 2 orang gitu ya nah tisunya ini full nih guys terdapat juga complimentary seperti 2 gelas untuk menyeduh apabila kita pengen minum kopi atau apa nah ini terdapat juga botol estetik gitu ya jadi kalau mau isi ulang atau refill minum dan galonnya sudah ada di depan pintu kamar pas banget di sebelah kanan dari pintu kamar kami lanjut ini terdapat juga kursi jadi kalian kalau misalkan WFA atau work from hotel bisa banget ya di sini juga banyak space untuk laci-lacinya yang atas dan yang bawah nah di sisi kiri dari pintu masuk di sebelah kanan bednya terdapat complimentary lagi nih dua cangkir dua sutil untuk pengaduk teh dan gula kemudian di sini terdapat juga creamer gula kopi dan teh dan nggak lupa juga dengan tekel listriknya dan tepat di tengah-tengah antara bed yang satu dengan bed yang satunya terdapat lampu cantik atau standing lamp ini gini seperti lampu tidur dan di bawahnya terdapat space laci-laci untuk kalian menaruh apapun yang kalian bawa misalkan handphone atau apapun itu ya dan terdapat remote AC dan remote TV nya yang sangat disayangkan di sini tidak tersedia berangkas dan minibar gitu ya semoga aja kedapannya di setiap kamar disediakan berangkas ataupun minibar gitu ya dan untuk bednya karena kami dapat di deluxe twin room jadi bednya terdapat dua dan di setiap bed terdapat dua bantal dan satu selimut tepat di atas lampu cantiknya terdapat lukisannya nah ini tadi yang terdapat complimentary di kanan kirinya terdapat dua kursi satu meja dan satu standing lamp berukuran tinggi nah demikianlah sahabat mamski untuk room tour di hotel surya yudapak banjar negara kamar 230 lantai 2 masya Allah tabarakallah vibenya tuh langsung kalau merenang gitu jadi kepingin nyemplung nyebur langsung nggak sih masya Allah tabarakallah cantik banget nggak sih oke guys cerminnya full body oke guys nah dari sana-sana kita tadaaa tadaaa ini dia guys untuk kamar mandinya ya guys disini terdapat shower dan ada water heater atau air hangatnya dan berfungsi dengan sangat baik dan disebelahnya terdapat handuk handuk ya guys step 2 yang dewasa yang kecilnya untuk rambut ya ada wastafelnya juga yang pasti jodohnya selalu dengan cermin dan cerminnya ini full body ya besti dan sebelah kirinya terdapat toiletries yang lengkap seperti shower cap seperti shower cap cotton bath comb atau sisir tooth brush tooth pus atau sikat gigi dan odolnya dan terdapat juga 2 batang sabunnya dan untuk gelas berkumurnya juga terdapat 2 gelas ya untuk berkumur dan ada juga disini stop kontak ya bisa untuk menggunakan hair dryer tapi disini sepertinya gak ada hair dryer lampu LED dan dilengkapi dengan exhaust jadi kalau kita maaf buang air besar atau buang air kecil gak menyebabkan bau yang tidak menyenangkan atau tidak menyedap maksudnya bau yang tidak sedap apa sih mak oke guys demikian ya untuk room tour kamar mandinya semoga bermanfaat mana tau bisa jadi rekomendasi kalian bagi kalian yang ingin menginap di hotel berbintang 3 kalau dari sini tuh kayak gini guys masya Allah pernah mau ngasih ada tulisan jahat kecil jadi ini guys jadi tempat tutup kayak gini ini seru banget ini seru banget nah itu guys nah itu guys kolom ombak tsunami nya ternyata disitu itu guys kolom ombak tsunami nya hmm campur disini nah di rooftop Baysan ini hanya diperbolehkan untuk para tamu yang menginap saja ya guys nah ini dia zakuzi nya nih sahabat mamski sebenernya kalau gak kondisi hujan nih udah pasti banyak banget yang nyemplung di zakuzi sambil berendam dengan air hangat gitu walaupun di tempatnya outdoor tapi tetep ya airnya tuh hangat dan saat hujan ini pun sebenernya hangat cuman kan kita takut ya namanya kalau hujan gak mungkin lah ya kita nyemplung ya gak sih tepat persis di zakuzi di depan kolam zakuzi dan di rooftopnya ini terdapat aula gitu ya untuk kalian punya acara misalkan ada family gathering ada hari ulang tahun atau apapun itu bisa disini dan untuk kamar bilas nya sendiri disini juga bersih ya sahabat mamski nih yuk kita eksplor nah jadi segini dulu aja review dari mamski untuk hotel surya yudha park banjar negara mana tau bisa jadi rekomendasi kalian untuk menginap di sekitaran sini semoga videoku bisa bermanfaat dan semoga kalian suka dengan videonya oke sahabat mamski terima kasih sudah menonton videonya sampai dengan selesai sampai dengan habis dan aku ucapkan juga terima kasih banyak bagi yang baru saja bergabung di channel ku salam kenal ya buat kalian semua semoga silaturahmi kita semakin baik dan semakin diberkahi jangan lupa juga subscribe like komen dan share nya ya ke sosial media yang kalian punya nah after room tour dan reviewnya lanjut aja karena kita ini pas kondisi hujan dan udah sore juga jadi kita langsung cus aja ke restonya untuk menikmati hidangan makan sore wow